Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video ini saya akan coba menjelaskan beberapa tips ketika kalian mengerjakan tes Fira yang listening ya Oke kalau ini saya saya dapat materinya dari ini ITC kemarin ada webinar dari ITC menjelaskan beberapa tips untuk listening ini saya sampaikan ke kalian untuk bahan belajar jadi nanti di listening test ada empat part ya yang pertama picture question response short conversation kemudian yang keempat short talks ini sebenarnya jumlah sama waktunya tapi kalau yang ini yang disini yang tercantum adalah ketika kalian tweet test sementara Fira itu jumlahnya setengahnya dari ini kalau ini jumlahnya 100 berarti untuk listening di Fira hanya 50 begitu juga waktunya kira-kira ya sekitar setengahnya dari jumlah waktu ini Oke di sini ada ya ini sedikit terangan ya di tes tweet itu tidak ada jika kalian lolos di Fira ya nantikan dapat tweet itu tidak ada nilai yang dikatakan lulus atau gagal itu tidak ada setiap apa setiap orang punya skornya masing-masing dan range skor itu tetap punya kesempatan untuk melamar atau untuk mendapatkan pekerjaan menggunakan tes apa menggunakan Hai sertifikat itu gitu jadi berapapun skornya tetap kalian masih punya peluang untuk menggunakan sertifikat untuk melamar kerja Oke kemudian langsung aja nah ini beberapa tips yang umum ya yang pertama ini jangan menghabiskan banyak waktu di satu pertanyaan jadi kalau ada pertanyaan kalau listening itu karena audionya akan jalan terus kalian dengarkan kemudian tentukan jawabannya langsung pilih jangan berpikir terlalu panjang jangan terpikir terlalu eh apa ya apa berpikir harus benar semuanya itu jangan apa yang kalian pahami ya langsung kerjakan karena nanti hanya ada waktu sekitar enam detik setelah eh si pembaca soal selesai membacakan soalnya hanya enam detik untuk memilih jadi dari awal memang sudah harus mendengarkan baik-baik jawabannya dikunci ya ini sepemahaman kalian kemudian pilih jawabannya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu Oke jika kalian sudah tertinggal ini yang kedua tips yang kedua jika sudah tertinggal eh misalnya nomor satu belum paham kemudian soalnya sudah lanjut ke nomor dua udah yang nomor satu let it go diikhlaskan saja langsung move on ke nomor dua karena kalian kalau masih mikir nomor satu apa ya jawabannya benar atau tidak itu akan mengganggu pertanyaan berikutnya jadi kalau udah nggak paham udah tinggal aja nggak papa-apa eh kalau tips dari saya sih misalnya nggak paham ya udah centang aja yang mana gitu kan nggak paham juga pilih aja salah satu yang penting jangan dikosong jawabannya karena ini di tips yang ketiga don't try to go back to previous questions meskipun nanti misalnya ada tombol untuk back kalian juga akan ketinggalan karena audionya jalan terus Hai jadi listening itu memang dirancang untuk satu kali jalan jadi tidak tidak ada untuk mengulang ke pertanyaan sebelumnya tidak ada Oke yang keempat apa nih ya sama sih sebenarnya jadi kalau misalnya sudah ketinggalan satu dan masih mikir yang pertanyaan itu terus nanti next questionnya bisa ketinggalan juga jadi kalau udah next ya udah ganti fokus yang lalu lupakan Oke ini ada contoh nah ya di part 1 tadi kan ada picture items ya jadi part 1 nanti berarti sekitar berapa ya pertanyaannya ya Oke kalau dituikan sekitar 10 pertanyaan berarti kalau di Fiera ya paling munculnya 5 pertanyaan yang isinya gambar Hai gambar ini nanti yang perlu diamati adalah satu ini setting setting gambarnya ada dimana nih di lapangan di hutan di pantai setting tempatnya ya diamati langsung kan itu langsung kelihatan kemudian naun-naun situ kata benda apa aja benda yang ada di sini Hai action kemudian action ini adalah apa yang dilakukan orang-orangnya Oke setting ini termasuk biasanya yang ditanyakan kalau setting ya yang nomor satu ini biasanya yang ditanyakan apakah misalnya lampunya lampunya ada di atas ini atau lampunya di samping atau di belakang misalnya di belakang dari satu objek tertentu nah itu setting kalau naun biasanya nanti dia akan menanyakan disitu ada apa aja kursinya ruangannya penuh atau ruangannya penuh orang-ruangannya sepi orang itu biasanya ada pengecohnya yang satu opsi ruangannya penuh yang satu opsi ruangannya kosong misalnya seperti itu nons itu kata benda yang ada di gambar ini kemudian action misalnya kalau disini kita bisa ambil pertanyaan orang-orang sedang apa misalnya orang-orang sedang menonton movie ini kan enggak menonton movie berarti bukan jawabannya itu eh action adalah yang dikerjakan orang atau misalnya kalau gambarnya hewan ya berarti hewan yang dikerjakan dia kegiatannya apa di gambar itu jadi picture sebenarnya hanya tiga setting naun sama chance kemudian ini contohnya nah dari gambar tadi nih tinggal memilih mana yang paling tepat dengan gambar ini tapi abcd ini tidak akan tertulis dia akan dibacakan oke kalau yang ini kira-kira jawabannya the exhibit hole is open ini ada exhibit hole ruangan apa ini ruang auditorium ya atau apa ini ruang pameran gitu sudah dibuka taunya dibuka dari mana orang di dalamnya udah banyak orang kalau ini itu chef nggak ada chef nggak ada yang ngasak stop trade ini saham biasanya saham itu yang monitornya banyak biasanya angka-angka gitu oke customer have standing order eh ada pembeli yang sedang apa standing order ini kita tahu ini customer apa bukan kita nggak tahu yang jelas di sini nih hole-nya sudah banyak orang sudah dibuka paling biasanya pengecoknya ini sama ini kan gitu oke lanjut yang part kedua adalah question and response Hai nah kalau question and response ini nanti fokus kata tanyanya apa apakah apakah dia menanyakan dengan question words ini atau misalnya dia menanyakannya dengan yes no question pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak nanti menentukan jawabannya dari perhatikan kata-kata tanyanya kalian harus bisa membedakan kapan atau orang native asli penutur asli bahasa Inggris mengucapkan who what when where how why nah ini yang perlu kalian kuasai kalau kalian udah bisa mendengarkan ini kan biasanya mereka cepat ngomongnya sih kalau udah terbiasa mendengarkan ya kalian lebih apa lebih mudah menangkap pertanyaannya jadi pertanyaan disini maksudnya adalah inti pertanyaannya pakai 5w ini 5w1h oke oke misalnya ini di nomor 21 ini adalah yes no answer questions jadi ini tidak ada yang menanyakan 5w1h nya isn't it iya kah iya tidak kah jadi ini menanyakan iya atau tidak maka jawabannya biasanya ada yes atau ada no nya sementara yang lain well ini adalah jawaban pengecoh misalnya oke ini kata kuncinya disini isn't it nah kalau yes no biasanya intonasinya naik bukan isn't it itu turun tapi kalau pertanyaan pertanyaan question apa eh internasinya naik isn't it ya itu kalau questionnya artinya ya dia menanyakan ya atau tidak kalau belakangnya nadanya naik oke kemudian ini how can how jelas ini pasti bukan yes no question bukan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak oke how can I access these files oke jadi penutur asli sana biasanya kalau pertanyaannya tidak membutuhkan jawaban iya atau tidak ini yang ending belakang kalimatnya akan turun nadanya how can I access the files bukan how can I access these files itu bukan tapi dia akan turun how can I access these files jadi turun kemudian ini ada pengecoh ya access aksesori jadi beda nah ini ada beberapa kalimat beberapa kata yang bisa dijadikan kata kunci misalnya tadi ini naik intonasi isn't it berarti jawabannya yes atau no ya kemudian ini ada kata files ini ada kata files oke kalau kalian tidak paham misalnya ini kan dibaca cepet how can I access these files misalnya tidak bisa menangkap isinya ada beberapa kata kunci seperti ini tapi biasanya ada pengecohnya nih ada akses ada aksesoris beda ya akses sama aksesoris oke part 3 lanjut ini short conversation jadi nanti akan ada conversation percakapan dua orang kemudian ada pertanyaannya seperti ini jadi memang kalian harus memperhatikan betul caranya orang itu sedang bercakap-cakap seperti apa isinya kemudian pertanyaannya yes atau no atau pakai 5w1h seperti tadi oke kemudian 44 part keempat ada short talk short talks itu satu orang yang berbicara kalau tadi di part 3 itu dua orang karena conversation ya kalau yang part 4 ini hanya satu orang yang berbicara misalnya pengumuman atau apa itu ya eh fokus general information or detail jadi eh inti utamanya dari orang yang ngomong itu apa sama beberapa informasi detailnya biasanya eh susunannya yang pertama general information dulu baru diikuti detail eh sihirnya ini orang yang berbicara eh saya yang menggunakan itu ini orang yang menggunakan dengan pengumuman untuk penumpang pesawat nomor sekian itu kan general information pengumuman ditujukan untuk eh penumpang pesawat nomornya sekian kemudian detailnya anda tidak akan diberangkatkan karena bla 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 misalnya gitu eh oke jadi eh biasanya general information itu muncul duluan baru setelah itu diikuti details Oke, kalau disini ada tulisan Listen to the whole talk before trying to answer the questions Do not try to answer the question until you finish listening the entire talk Nah, biasanya ada siswa yang suka baca ini duluan Sambil mendengarkan isinya apa Nah, ini akan membuat otak kita sedikit crowded Karena di saat yang bersamaan harus menerjemahkan ini Karena harus memahami ini kan Selain itu, disamping itu karena listening dan audionya jalan terus Kalian sambil mendengarkan, sambil menerjemahkan ini Biasanya malah lebih susah Nah, kalau disini dituliskan Tipsnya adalah Dengarkan dulu audionya baru baca ininya Tapi kadang-kadang Ada juga siswa, Pak Kalau belum intip dulu malah kita lebih susah Menentukan kira-kira apa yang mau ditanyakan di audio itu Ya, boleh memang kalau Sudah kelihatan pertanyaannya Tapi saran saya ya Boleh melihat pertanyaan duluan Tapi ketika Misalnya dia baru ngomong Number 81 Kan ada jeda nih Ini boleh buat intip Tapi kalau sudah mulai ngomong Fokus ke ngomongnya Karena agak sulit untuk Manusia biasa untuk multitasking seperti ini Mendengarkan sambil melihat ini Tapi ya tergantung Kemampuan kalian masing-masing Tiap anak Memiliki kehasannya sendiri-sendiri Beda-beda Tergantung mana yang lebih nyaman Jadi bagi yang kemarin Sudah sempat latihan Listening Listening test ya Kemarin sudah pernah latihan kan Sudah saya jelaskan Sudah saya berikan soalnya Tapi yang mengerjakan ya Hanya beberapa ini Dan nilainya juga Sepertinya Kurang bagus ya Ini ada beberapa aja Yang bisa Nembus di atas Angka 6 Nih hanya 3 Oke Kalian bisa mengulang-ulang Listening ini Untuk latihan Ada di video-video saya sebelumnya Apalagi nih Ini sudah sampai part 4 Berarti selesai part 4 Listening ada 4 part Oke Picture Kemudian Question and response Kemudian ada short conversation Itu dialog 2 orang Kemudian ada short talks Oke Untuk Lebih lancar Sebenarnya bisa Mengerjakan Paket listening Yang sudah saya siapkan Oke thank you for listening Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sudah sampai allah P Masih lancar Qui